Pada tahun 1942, Jepang datang ke Indonesia. Hal itu menyebabkan bisnis dari Sudono Salim terhenti, tetapi ia tak pantang menyerah. Sehingga, di tahun 1945, ia menjadi penyedia logistik, senjata, dan obat-obatan bagi tentara yang sedang berperang. Nah, di situ juga lah, ia bertemu dengan Soeharto, yang kala itu masih menjabat menjadi perwira tentara Indonesia. Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya, Sudono Salim pun hijrah ke Jakarta. Bersama Muhtar Yadir, rekannya, ia membuka jasa pemberian kredit kepada rakyat yang diberi nama Sentral Bank Asia. Kemudian di tahun 1960, berubah nama menjadi Bank Sentral Asia yang kini dikenal dengan sebutan BCA. Pada tahun 1969, Sudono Salim bersama ketiga rekannya Sudwi Katmono, Juhar Sutanto, dan Ibrahim Rishyad mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama CV Waringin Kencana. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, ekspor kopi, lada, karet, tengkawang, dan kopra, serta mengimpor gula dan beras.